Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy up di video kali ini gue mau ngasih tahu tutorial cara install mod simple hud dan juga simple kontrol di game GTA 5 LSPDFR Indonesia Oke ini adalah mod penambah display ya lokasi tempat kita berada nih kalian bisa lihat ya di layar bawah kalian di sebelah Maps ada tulisan nih West Veniwood Los Santos country terus juga di sini ada jamnya juga nih jam 23.42 lanjut ada kalian tuh lihat ini M ya terus kesini W dan S itu adalah arah mata angin tapi dengan bahasa Inggris contohnya kalau S ini adalah South ya Selatan terus juga E ini adalah East Timur dan juga N ini adalah North Utara dan juga W ini adalah West Barat Oke jadi ini dalam bahasa Inggris jadi kita bisa mengetahui tempat kita sekarang berada guys nah ini dia ya sekarang kita bisa coba ya jalan nanti disini bakal tahu ini nama jalannya apa nih nama namanya ini Spanish Evi Oke kita pindah jalan kesini nanti tulisannya beda lagi guys tuh Milton RD pokoknya ini jalannya sesuai dari Amerika guys Oke jadi kita bisa mengetahui sebagai polisi di game GTA 5 ini dan disini ada speed limit ya speed limit ini ada batas kecepatan kita dan di tiap lokasi itu berbeda-beda guys nah ini kan baru simple hudya kita sekarang aktifkan untuk simple control ya untuk simple kontrolnya itu kalian tinggal pencet F4 ya buka bar seperti ini terus kalian tulis aja load ya kayak gini terus pilih yang load plugin lalu klik tab ya lalu disini spasi dan kalian cari yang namanya simple ctrl ini kalian tab lagi lalu kalian enter nanti bakal ada loading tunggu hingga nanti ada bar di atas map sekalian nah ini dia kita back lagi eh empat nah kalian bisa lihat ya di atas mapsnya ada tulisan tuh di atas bensin oil DSC terus juga ada kode itu itu sebenarnya kode plat nomor guys karena gua ini pakai mod Indonesia ya jadi si GTA nya ini tidak melacak bahasa Indonesia Oke disini gua gua kasih contoh misalkan ya nih kita colong-colong aja guys kita cobain mobil NPC nah ini ketika kita naik mobil NPC kan ini ada plat nomornya tuh nah ini plat nomornya pasti sama dengan yang ada di atas radar guys lihat tuh 62 fmr-437 tuh sama kan yang di atas maps selanjutnya disini ada eh indikator nah ini dia tuh kalian bisa lihat kalau engine udah nyala bakal warna hijau kalau mati warna merah ini kan mati ya lihat nih pertama masuk ini mati tulisannya merah nih Nah sekarang jadi warna hijau karena mesinnya udah nyala Nah untuk ke fluid dan SAC ya itu adalah indikator mesin jadi ini sebenarnya cukup berguna kalau kita kan main LSPDFR ya di GTA 5 suka nabrak-nabrak nih kalau misalkan kendaraannya rusak nanti bakal muncul indikatornya nah ini contoh nih kita coba eh mesinnya tabrak-tabrakin nanti si mobilnya itu bakalan lebih berat intinya feelnya bakal berbeda ya dengan kalian tanpa menggunakan mode ini Aduh gua susah ngejelasinnya sih intinya kalian harus coba sendiri nanti bakal kerasa ya feelnya Nah itu tulisan AC nya warna kuning berarti itu indikator bahwa AC nya sedikit bermasalah Oke dan nanti fluidnya rusak pokoknya kalau misalkan kalian sering nabrak-nabrak olinya rusak atau mesinnya ntar poin jadi engine jadi merah aja semua di atas ini semua jadi merah dan lama-kelamaan nanti mobilnya nggak bisa digunain gas intinya kayak gitu jadi ini untuk indikator kita kalau misalkan mobilnya rusak atau tidak seperti itu Oke kayaknya sekarang kita bakal lanjut ke mod yang selanjutnya nah ini adalah mode ya untuk tambahan LSPDFR agar kita bisa leluasa menggunakan mobil dengan sirine di jalan raya GTA 5 guys ya Oke untuk tutorial installnya dari video jadi simak videonya sampai selesai nah gua jelasin dulu jadi clear the wave ini adalah kosongkan jalan atau membuka jalan nih ketika kita seorang polisi menyalakan sirine di jalan raya otomatis nanti kendaraan di dekatnya bakalan lebih berhenti guys ya Nah ini lihat nih bakal lebih berhenti sebenarnya untuk original dari Rockstar nya pun berhenti cuman ini lebih lebih sensitif intinya itu bisa lebih membuka jalur dan kita jadi tidak terhalang dengan kendaraan NPC guys jadi ini lebih ngerti layak tuh NPC jadi berhenti pasalnya kan ada yang sembrono gitu kita susah banget apalagi kalau trafficnya penuh ini susah banget yang kita ngelewatinnya Nah kalau menggunakan mod ini ya mobil-mobil semua jadi menyingkir dan memperlambat jalurnya intinya kayak gitu jadi ini jalannya bisa lebih leluasa kalau kalian menjadi seorang polisi guys ya Oke kayaknya segitu aja kita langsung ke tutorial installnya aja ya guys ya let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya targo cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini namanya simple hud yang versi terbaru jadi simple hud ini adalah untuk menampilkan di layar kalian nama lokasi jalan terus kota terus waktu juga ya jam Oke dan paketan dari mod ini adalah simple CTRL atau simple control disini untuk simple CTRL nya untuk menambahkan disini ada oil ada jdc terus ini ada plat nomor yang kalian gunakan ini pokoknya ada permesinan dan seperti itu jadi simpelnya tuh kalau misalkan mobil kalian terjadi sesuatu misalkan nabrak nanti disini ada indikator bahwa AC nya rusak misalkan terus disini ada mesinnya rusak atau indikator mobilnya udah tidak layak jalan pokoknya ini jadi lebih realistis Oke langsung aja bisa kalian download kedua file ini ya oke setelah itu ini adalah requirement nya ya harus dengan lemon UI silahkan disini kalian bisa download juga lemon UI nya nah ini nanti berbeda dengan lemon UI seperti biasa pokoknya kalian download ketiga file ini guys nanti bakal ada tiga file seperti ini cara install nya disini yang pertama kita buka dulu yang yang namanya Open IV ya guys ya nah ini Open IV kita buka oke selalu penai fitter buka pastikan edit modenya kalian dionin ya Nah kalian sudah on baru buka yang simple hood sini buka simple hood lalu disini buka yang tekstur ya guys ya Nah ini untuk lokasinya ada di documentation lalu disini ada readminya guys nah ini dua kalian Scroll ke bawah dan disini ada tulisannya nih mods update update web tekstur ini nih ya langsung aja pergi ke mods terus juga update update rpf ya disini terus x64 lalu tekstur ya dan script txdx ini guys kalian buka nah setelah terbuka ini bisa close ya dan kalian bisa drag and drop yang tekstur ini guys ini tekstur oke di sini kalian tinggal drag and drop kedalam sini nah tunggu beberapa detik baru ini sudah terinstall dan kita bisa close si Open IV nya step yang kedua kita harus buka yang namanya directory GTA 5 nah directory GTA 5 adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5 guys selanjutnya buka nih Grand Theft Auto 5 Halo disini ke folder script ya Nah kalian juga buka GTA 5 folder script dan disini ini kalian bisa drag and drop si file yang ini kedalam sini guys set langsung aja di replace Oke untuk mode hood simpelnya sudah terinstall ya dan sekarang kita install yang simple ctrl kita buka ya simple kontrolnya nah disini kita buka di sini ada Grand Theft Auto 5 nah yang common silent ini kalian bisa drag drag and drop di directory GTA 5 ini guys kalian bisa drag and drop seperti ini set Oke karena gua udah tapi enggak papa gua bakal replace Oke selanjutnya buka folder plug-in ya di sini juga cari plug-in kita buka plug-in lalu di sini kalian bisa drag and drop si simple ctrl ini guys karena gua udah tapi enggak papa gua di replace oke untuk simple ctrl ini juga sudah terinstall dan yang terakhir adalah lemon UI kalian buka lemon UI ya lanjut kalian pergi ke ini karena ini lspdfr jadi range plugin hook rph kalian buka lanjut ke directory GTA 5 kalian seperti ini yang lemon UI range plugin hook kalian drag and drop 3 file seperti ini ya guys langsung aja di replace karena gua udah tapi enggak papa Oke sekarang kita lanjut ke cara install clear the wayv-nya ya guys ya let's go Oke jadi pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya targo cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini namanya clear the wayv-nya Oke jadi ini ini adalah mode untuk kalian mempermudah dah ketika kalian menjadi seorang polisi menggunakan model polisi menyarakan sirine dan nanti otomatis si pengendara yang lain atau NPC yang lainnya bakal membuka jalur Oke langsung aja disini bisa kalian download file-nya kalian bisa klik download disini ya langsung aja klik agree and download dan setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini ya kisah clear the wayv ini versi terbaru ya Oktober 2023 dan cara saling gampang banget yang pertama kalian tinggal buka directory GTA 5 kalian Oke setelah kalian buka director GTA 5 kalian pastikan kalian memiliki folder plugin Yahya tentu ya karena ini adalah mod plugin lspdfr kalian bisa klik plugin buka Dan kalian bisa buka si modnya ini Langsung aja kalian bisa drag and drop satu file ini ke dalam sini Karena gue udah tapi gak apa-apa gue replace aja Nah seperti itu dan silahkan kalian mencoba sebagai polisi di game GTA 5 Kayaknya segitu aja ya Jangan lupa like, comment, subscribe Bye bye